Sementara itu kuasa hukum Setnoff, Frederick Yunadi, menyatakan telah mengirim surat panggilan kepada Setia Novanto oleh KPK, namun Frederick masih mengkaji isi surat panggilan KPK tersebut. Frederick menjelaskan, kalau pemeriksaan terhadap kliennya harus mendapatkan izin tertulis dari Presiden karena Setnoff adalah anggota Dewan yang memiliki hak imunitas. Bahwa anggota Dewan itu tidak bisa dipereksa ketika dia menjalanin tugasnya. Kita dikaitkan lebih penting lagi dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 76 di mana sudah sangat menjelaskan sebagaimana membatalkan Undang-Undang MD3 Pasal 245 Ayat 1, 23 dan 225 Ayat 1 sampai Ayat 5 yang intinya ketika anggota Dewan menjalankan tugas mengizin pemeriksaan wajib diminta ke Presiden. Nah, kalau sekarang kami mendapatkan SPDP dan sebagainya, itu jelas adalah suatu pelecehan terhadap hukum. Ya, barang siapa melecehkan Undang-Undang Dasar, dia tidak layak menjadi warga negara Indonesia. Itu yang tegasan saya.